Aku pun pertama kali lihat ini, ini apa sih kayak sepatu sekolah, kok pake velcro kreket-kreket gini ya kan, kayak gak keren aja gitu loh. Selamat datang kembali di channel aku, ayo sipu juga lah, hari ini tuh aku mau ngasih lihat kalian salah satu gear penting dalam bersepeda, nah gear pentingnya tuh apa kali ini adalah jeng jeng sepatu klip, nah ini tuh sepatu ini tuh kalau aku bisa bilang tuh sepatu pembawa hujan, kenapa? Enggak tau kenapa tuh siapa yang aku pake sepatu ini tuh terus hujan gitu loh, tapi enggak apa-apa, nah berhubung kemana habis kehujanan juga, jadi ini dalamnya tuh masih basah, jadi tataannya enggak tak masukin ya, enggak apa-apa lah ya, yang penting kan penampakannya. Sebelumnya ini namanya adalah bone motion, bone motion ini enggak perlu di oven kayak bone-bone yang lainnya, kalau bone riot kan disankan untuk di oven, kalau bone motion ini enggak perlu di oven. Nah maksudnya di oven itu apa? Kalau kalian yang sudah lihat channel videoku sebelum-sebelumnya pasti udah tau kalau serinya bone itu bisa di oven, tapi kalau yang ini enggak bisa. Nah di oven itu maksudnya sepatumu tuh dimasukin ke dalam oven, habis itu dipake selama sekitar 15-30 menitan, terus nanti dia bisa membentuk penampang kakimu gitu loh, itu canggih banget sih, dan itu sederhana buktiknya di sepatuku yang bone riot sebelumnya. Nah karena aku suka bone, jadi aku penasaran terus aku beli yang ini tuh sebenarnya versi murahnya dari bone, jadi bone riot tuh lebih mahal daripada bone motion, mungkin karena dia punya buah, dan mungkin karena stiffnessnya lebih tebal. Nah pertama yang aku mau jelasin adalah bentuknya, kita kayak channel bujuku kali ya bikin kayak peringkat-peringkatnya gitu loh, nilainya berapa per 10 ya. Jadi dari model, kelihatan kan, saya bentar, tak kerekat-peringkat ya. Jadi entah kenapa, kalau di sepeda itu, ini hujan guys ngomong-ngomong, jadi aku harus teriak biar suara enggak kehilangan. Jadi entah kenapa kalau di kayak klit-klit gitu tuh orang-orang lebih prefer ke yang punya puteran kayak buah gitu. Aku pun pertama kali lihat ini, ini apa sih kayak sepatu sekolah kok, pake velcro krekat-krekat gini ya kan. Kayak enggak keren aja gitu loh, jadi untuk bentuknya aku menilai 8 per 10. Pertama kali ya. Yuk dilihat deh, ini tuh. Nah ini kan kayak, ya biasa banget gitu loh. Terus, kedua poinnya kenyamanan. Literally, this is the most comfortable shoes I've ever used ketika sepedaan. Jadi comfortable poinnya adalah 10 out of 10. Jadi ini bener-bener nyaman banget. Kenapa aku bisa bilang gitu, ini sudah aku pake buat 265 kg Joglo Semar, udah aku pake buat Nanjak-Nanjak yang tinggi tinggi, udah aku pake buat Covira juga, dan ini bener-bener sepatu ternyaman yang pernah tak pake. No pairs. Terus habis kenyamanan, model terus apa tuh Joglo? Kebiasanya Joglo? Performa. Performa. Buat kayak biasanya bujuku tuh membagi antara datar dan Nanjak. Tapi itu biasanya wheel set sih, tapi nggak apa-apa lah ini sepatu ya. Untuk performa, untuk jarak panjang, kayak yang aku tadi bilang, ini nyaman banget. Nggak ada keluhan, juga kayak kram-kram gitu, nggak, nggak pernah. Dan ini tuh lebar, walaupun tidak selebar bone riot, tapi ini hitungannya masih lebar. Dan jentekku, jentek, kelingkingku itu nggak sakit. Biasanya kalau sepatu-sepatu yang terlalu narrow tuh, kelingkingku sakit. Jadi ini untuk performa, belum. Belum, belum ada nilainya, tapi habis ini nggak jelasin. Nah, masalahnya adalah kekurangannya sepatu ini ketika kita mau off-saddle pake power. Jadi kemarin itu aku habis ikut tour de Hehe di Jakarta, eh di Jakarta, di Yogyakarta. Itu yang nyelenggarain tuh toko chat lancar sama Hehe, Ocean View. Dan di situ tuh medannya yang rolling-rolling. Nah, kayak yang kita tahu, kalau kita rolling-rolling tuh kan biasanya kalau kita lagi turun tuh kan digas. Terus begitu naik kan, jadi kita punya power gitu loh. Nah, rollingannya tuh lumayan berat. Dan aku mau nggak mau, karena pake keren yang gede ya, aku ketika kanan aja harus pake off-saddle dan pake power. Waktu ku injet, ini derus banget. Waktu tak injet, letoy saudara-saudara. Jadi kaki itu tuh bisa sampe, ini nggak bisa kan, nggak dekat kakinya. Jadi kaki itu tuh bisa sampe keteko gitu loh. Jadi kayak power transfernya tuh kurang dibandingin sama bone riot ya. Kalau bone riot tuh waste the best lah itu kalau masalah performance. Minusnya cuma itu sih buat aku. Kalau dibuat off-saddle mungkin agak mentiung. Bosso Indonesia ini mentiung ya apa, John? John, bosso Indonesia mentiung apa, John? Geliut. Kayak geliut. Bosso Indonesia ini apa ya itu lah pokoknya. Rada nggak bisa, jadi kayak power transfernya nggak bisa maksimal. Terus juga kurang stiff kali ya. Mungkin kalau misalnya stiffnessnya ditambahin mungkin nih the best lah. Terus, berarti kalau untuk performance, aku ke data san, John. Untuk performance nilai 8 per 10. Nah, terus ada yang bilang sepatu sepeda itu paling enak yang gue. Aku nggak setuju. Karena gini, kaki gue kan lebar. Terus punuknya tuh kayak gini loh. Jadi aku tuh kakinya tuh berpunuk. Nah, disini aku bisa nyesuaiin ini buat ke paling depan. Ini juga bisa buat apa, yang tengah-tengahnya bisa aku naikin. Terus ini juga bisa aku kencengin. Jadi tuh buat aku, justru aku lebih suka sepatu velcro. Karena dia bisa nyesuaiin, bener-bener nyesuaiin tuh penampang kakiku gitu loh. Terus banget guys. Ini bisa nyesuaiin penampang kakiku dan... Yang aku suka lagi adalah kalau buah itu, per berapa puluh kilometer tuh kita harus ngencengin lagi. Jadi kayak, apa ya, harus dikit-dikit dikencengin, dikit-dikit dikencengin. Kalau sepatu ini udah dipakai sekali, udah di waktu kita berangkat ya, dipakai gitu, gak usah copot-copot lagi, dia gak bakal berpindah gitu loh. Jadi dia tetep stay di size-nya ini, tetep velcro-nya itu bisa stay gitu loh. Jadi kalau aku ditanyain, aku lebih suka velcro atau buah, dengan mantap aku akan bilang bahwa aku lebih suka velcro. Begitu. Terus, bentuk udah, performa udah. Terus, apa lagi tuh, Jo? Biasanya, Jo? Si, aku mulai ke PNC. Apa, Jo, biasanya? Udah sih. Warna ada hitam sama putih. Ini aku nyari hitam, karena aku sebelumnya udah punya sepatu warna putih. Ya, memang si hitam tuh kalau di foto kurang api gitu loh. Tapi, karena aku sering gak pake, jadi hitam tuh sebenernya lebih aman, karena lebih gak bampang kotor kan. Jadi kesimpulannya, apakah aku akan beli lagi? Yes. Kalau misalnya sepatuku ini rusak, aku pasti bakal beli lagi. Tapi, mungkin untuk yang ketika aku mau ngejar-ngejar segmen, atau aku mau nyari PR, mungkin aku pakenya yang bone riot, bukan yang bone motion. Jadi bone motion ini bener-bener enak ketika kamu mau nyantai, terus happy-happy, atau yang jarak-jarak jauh yang butuh kenyamanan ekstra, this is the answer. Oke, gitu aja pembahasan tentang review tentang sepatuku hari ini, bone motion. Unboxing-nya udah ada, revenue-nya udah ada, jadi aku udah gak utang apa-apa. Thank you for watching. Kalau ada yang mau beli, mungkin bisa cari di toko-toko terdekat, atau di marketplace kali ya. Marketplace banyak kali ya. Nah, sebentar ada mbaknya. Nah, thank you for watching. Makasih banget udah nonton. Terus kalau ada komentar, atau pertanyaan, atau apa, silahkan tulis di kolom bawah ini. Nanti bakal aku bales. Thank you. Darn it. Darn it. Terima kasih.